hai semuanya assalamualaikum kembali lagi ke channel aku kali ini aku mau masak tumis labu siam tempe di sini aku pakai satu labu siam dan ini sudah aku bersihin sudah aku potong-potong kecil-kecil labu siam dan tempenya di sini aku punya tips agar labu siamnya hilang dari getah getahnya jadi pada saat pencucian atau pas diris-iris kita taruh garam kita bejek-bejek lalu kita cuci bersih dengan air mengalir nah ini hasilnya sudah bersih dan keset ya selanjutnya ini ada tempe tempe aku potong kecil-kecil memanjang dan ini juga bumbunya ada bawang merah sudah aku iris-iris dan ini ada bawang putih aku cincang-cincang kecil-kecil dan aku pakai cabe rawit selanjutnya ini ada bumbu pelengkap seperti biasa ada kaldu bubuk ada garam ada gula putih lanjut ke videonya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih di sini mau aku tuangin minyak goreng ini aku mau goreng tempenya terlebih dahulu goreng tempenya nggak usah matang-matang jadi setengah matang aja ini sudah panas mau aku taruh jadi aku pakai minyak gorengnya sedikit aja ya teman-teman ini untuk agar tempenya layu aja dan setengah matang ini kita aduk-aduk ini masakan simple banget masakan rumahan dan disini tempenya sudah setengah matang mau aku angkat kita angkat dengan menggunakan serokan ya teman-teman ini kita angkat jadi minyaknya nggak tersisa banyak dan ini sudah terangkat semuanya kita tiriskan dulu sebentar nah ini selanjutnya minyak yang bekas goreng tempe tadi nggak usah dibuang kita lanjut untuk menumis bumbunya ini bawang merah bawang putih kita taruh dulu kita tumis sampai layu setelah bawang putih dan bawang merahnya sudah layu kita bisa masukkan irisan cabai rawit selanjutnya mau aku masukkan yaitu bumbu pelengkap seperti garam kalau itu bubuk gula putih teman-teman yang suka micin silahkan monggo kasih micin disini kita aduk lagi sampai layu juga setelah bumbunya tercampur semua kita bisa masukkan labu siamnya ini labu siamnya kita masukkan lalu kita aduk ini sampai merata ya bumbunya kita masak sampai matang teman-teman di daerah sepertinya labu siam itu ada penyebutan yaitu jipang mungkin beda-beda daerah beda-beda penyebutan ya kalau disini nyebutnya labu siam setelah labu siamnya matang kita bisa masukkan tempenya yang sudah digoreng tadi ini kita campur jadi satu kita aduk biar bumbunya meresap bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai terima kasih banyak semoga dimudahkan rezekinya disini jangan lupa diicip-icip ini mengeluarkan air ya labu siamnya sedikit tapi nggak apa-apa ini sudah matang menurut aku mau aku matikan kompornya lalu siap sajikan ini sudah matang labu siamnya siap disajikan disini aku mau taro di piring lalu ini cocok banget ya apalagi tanggal tua gini nah ini labu siam dicampur tempe itu enak menurut aku tumisan sederhana tapi simple gampang dibuatnya di rumah bagi teman-teman sampai sini dulu ya resepku kali ini terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati